selamat menikmati video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Ibu Nur Hikmah selaku dosen kimia dasar dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai golongan dan sifat unsur sistem periodik sistem periodik Mendelew menurut Mendelew sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari masa atom relatifnya artinya jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan masa atom relatifnya maka sifat tertentu akan berulang secara periodik unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak disebut dengan golongan sedangkan lajur horizontal untuk unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan masa atom relatifnya dan disebut dengan periode keunggulan sistem periodik Mendelew yang pertama sistem periodik Mendelew menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan sifat unsur-unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama yang kedua sistem periodik Mendelew meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui pada perkembangan selanjutnya beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendelew kelemahan sistem periodik Mendelew yang pertama adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan ke dalam satu golongan yang kedua adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan masa atom sistem periodik unsur modern memiliki delapan golongan utama unsur-unsur pada sistem periodik modern yang mempunyai elektron valensi atau elektron kulit terluar sama pada konfigurasi elektronnya maka unsur-unsur tersebut terletak pada golongan yang sama yaitu golongan utama sifat-sifat periodik unsur yang pertama jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar bagi unsur yang segolongan jari-jari atom makin ke bawah makin besar dalam satu golongan konfigurasi unsur-unsur satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi sama dan jumlah kulit bertambah akibatnya jarak elektron valensi dengan inti semakin jauh sehingga jari-jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin besar sehingga kita bisa menyimpulkan dalam satu golongan jari-jari atom bertambah besar dari atas ke bawah dalam satu periode jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan yang kedua energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom energi ionisasi ini dinyatakan dalam satu kilojoul molaritas yang ketiga ke elektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain yang keempat afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam mewujud gas sehingga berbentuk ion bermuatan min satu yang kelima sifat logam secara kimia sifat logam dikaitkan dengan ke elektronegatifan yaitu kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif jadi sifat logam tergantung pada energi ionisasi unsur-unsur logam cenderung melepas elektron sedangkan unsur-unsur non-logam cenderung menangkap elektron sesuai dengan kecenderungan energi ionisasi dan ke elektronegatifan maka sifat logam non-logam dalam periodik unsur adalah yang pertama dari kiri ke kanan dalam satu periode sifat logam berkurang sedangkan sifat non-logam bertambah yang kedua dari atas ke bawah dalam satu golongan sifat logam bertambah sedangkan sifat non-logam berkurang yang keenam adalah titik leleh dan didih berdasarkan titik leleh dan titik didih dapat disimpulkan dalam satu periode titik cair dan titik didih naik dari kiri ke kanan sampai golongan 4A kemudian turun drastis dalam satu golongan ada dua jenis kecenderungan golongan 1A sampai dengan 4A titik cair dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah dan golongan 5A sampai dengan 8A titik cair dan titik didih makin tinggi terima kasih Terima kasih.